Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman ya jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jempol Studio agak lemes soalnya lagi puasa teman-teman dan ini jam 12 siang habis Jumatan jam 1-an ding jam 12 siang Oke di video kali ini saya mau tutorial bukan tentu review review sepatu corong model yang baru ini temen-temen ya Jadi saya mau tunjukkan ini modemaju Mbak Yu jadi sepatu corong ini ini bisa dipergunakan untuk mesin highspeed sepatu corong buat temen-temen tahu itu corong bis ya maksud saya bisa untuk bikin tali masker seperti ini sebenarnya penggunaannya itu bukan hanya untuk masker ya ini bagian kecil bisa untuk bisban leher kerah leher ya untuk lulis bagian bawah gamis itu juga bisa dipakai corong ini nah ini lebih simpel lagi saya sudah pernah video doeh maksud saya saya sudah pernah ulas sepatu seperti ini tapi hanya untuk khusus mesin highspeed dan itu ada sepatu khusus dan juga untuk giginya juga khusus diganti kalau ini lebih simpel lagi temen-temen ya eh dia hanya satu set itu seperti ini nanti untuk pemasangan kita tidak usah mengganti tatakan aslinya tatakan atau needle plate-nya sepatunya juga enggak usah diganti bawaannya mesin ya jadi ini bisa digunakan untuk mesin highspeed sekaligus untuk mesin butterfly mesin klasik seperti ini bisa tunjukkan nih saya ada mesin tapi saya enggak ada mejanya teman-teman ini soalnya ternyata di gudang enggak kepakai ya sama tunjukkan saja beton-beton ini bisa dipakai untuk ini nanti saya ajarkan cara masangnya juga di mesin highspeed dan juga mesin klasik ini tapi nanti untuk penggunanya saya yang mesin highspeed saja ya karena ini saya enggak ada dinamonya mati juga ya enggak ada mejanya tapi nanti saya ajarkan cara masanya saja saya jelasin dulu ada dua varian maksudnya gini ini dua apuan sebenarnya nih ini pada pengaitnya Oh ya dalam setiap pembelian itu nanti ada bautnya seperti ini baut seperti ini ada dua jadi saat sepasang baut itu untuk satu sepatu ini nah ini ada dua macam jadi buat teman-teman yang sudah membeli sepatu ini di jamblangstore atau di roca ID pada saya langsung ini saya tunjukkan saya tunjukan bedanya apa bedanya antara yang ini dengan yang seperti ini di lubangnya ada dua garis seperti ini tempat baut sebenarnya sama saja ya jadi tentu nggak usah bingung jangan dikira saya salah kirim ya sama saja fungsinya juga sama penggunanya sama nah saya mau tunjukkan nanti salah satunya nanti yang ini sudah bisa ditukar ini nanti saya pasang di mesin klasik yang ini saya pasang di mesin yang ini highspeed ya Nah saya tunjukkan dulu penggunaannya di mesin yang klasik dulu ya sini Hai bentar tak gotong dulu hai 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 saya taruh di lantai temen-temen ya soalnya emang enggak punya meja untuk mesin ini ya Nah tapi yang menurut temen-temen tahu nanti cara masangnya jadi kita mau akan membaut ini tepat di dua lubang ini jadi kalau teman-teman kalian perhatikan pada mesin klasik itu ada dua lubang juga mesin juga ada ya seperti ini ini fungsinya untuk membaut mengaitkan aneka sepatu bukan cuma sepatu corong ini ya sepatu corong lainnya juga seperti ini penggunaannya nah ini ada dua lubang nanti teman bisa langsung dibaut jadi harus punya dua baut ini ya Oh ya terkadang kalau temen-temen baru pertama kali pakai ini lubangnya itu kadang suka rapet cari jarum bekas ya nanti dibersihin ya gitu ya dibolongi biar lubangnya kelihatannya biar bisa masuk ini nah seperti ini kita pasang bautnya pasang pakai tangan dulu dua-duanya ya seperti ini yang penting masuk dulu bautnya nanti diatur posisinya nah ini udah mulai kenceng saya pakai obeng jadi teman-teman siapkan obeng eh minus karena ini minus ya yang ini ya seperti ini kencangkan sambil dikencangan saya sarankan kalau untuk model seperti ini kita tahan apa namanya seperti ini mentok ke arah sana ya jangan di sini jadi supaya ini mendekat dengan sepatu sepatu jahit seperti ini dimepetkan kemudian dikencangkan pol ini sangat praktis sebenarnya sangat gampang sekali bentar ini biar kencang nah setelah dirasa kencang oh ya nanti untuk sepatunya ini enggak usah diubah-ubah ya seperti setelan jahit biasa saja nah ini ada baut yang sini ini perlu di setel kalau teman-teman misalkan ini bisa digeser ya Nah dikendorkan dulu kalau misalkan bawahnya seperti ini nih seperti ini kita bisa posisikan seperti ini mepet dulu jadi dalam keadaan kendor yang ini kita mepetkan ke sepatu nah jadi kira-kira ini sebenarnya cara nyetelnya itu jadi antara yang ini nih ya ini itu lurus dengan jarum temen-temen kalau kita jarum kita turunkan kalau lihat dari ini nah ini harus lurus ya jangan eh nah ini bukan cuman ini yang mepet tapi yang paling paling penting itu ini posisi ujungnya ini lurus dengan jarum itu cara nyetelnya yang menurut saya benar ya saya sudah coba soalnya yang paling tepat seperti itu kemudian kalau udah oke dikencangkan nah ini cara masangnya kalau di mesin ini seperti ini sama saja nanti untuk mesin HP saya tunjukkan tapi kalau untuk mencobanya nanti saya tunjukkan di mesin HP ya karena ini saya enggak ada mejanya teman-teman jadi saya hanya tunjukkan kalau ini bisa bisa sama saja di mesin klasik seperti ini bisa kalau teman-teman yang punya mesin klasik Oke kita lanjut ke mesin hasbitnya nah ini saya tunjukkan kalau yang untuk hasbit seperti ini teman-teman jadi kebetulan sebenarnya enggak harusnya seperti ini ya sama saja yang tadi juga bisa ditukar cara makanya saja yang beda takutnya karena teman-teman eh salah persepsi Wah berarti kalau ini yang untuk hasbit bukan sama saja kadang-kadang dari penjualnya itu beda-beda tapi saya tunjukkan cara makanya sama saja kok nah ini ada bau dua teman-teman nah nanti ini bau disini Hai saya salahkan kalau baru pertama kali pakai baut ini juga dibersihkan dulu lubang ini bautnya ya dibersihkan pakai jarum bekas kotorannya dini ini ya diambil Oh maaf salah ding saya mau pasang ininya dulu nah disini seperti ini kita bisa puter pakai tangan dulu kalau temen-temen tanya lebih gampangannya mana model yang pertama itu bautnya maya ini sama saja menurut saya sama aja enggak beda jauh cuman beda ini doang yang pentingan tujuannya untuk mempulsikan ini biar bisa mepet sama ini apa namanya Hai sama sepatunya ini ya ini hanya untuk pengait saja jadi saya hanya membuktikan menunjukkan dua-duanya itu bisa untuk mesin highspeed dan klasik ini juga bisa digeser sama saja ya nah ini kita harus tel juga posisinya biar pas Hai ini digendorkan dulu bisa kalau temen-temen misalkan dapatnya kadang-kadang belum tentu pas ya dari tokonya atau dari pengirimannya saya ini nah kita paskan dulu sejajar dengan jarum seperti ini nah terus nanti saya tunjukkan cara pakenya nanti cara pakenya seperti biasa kita setelan mejahitnya setelan jarumnya itu sama saja ya saya pasang dulu benangnya ini jadi kita tidak soal merubah gigi tatakan dan lain-lain sama saja bentar oke eh kain ini oh iya ada yang tanya mas kalau bikin masker atau kain ini pakenya itu yang serong atau yang lurus ini ya mujur pemalang gitu kalau orang Jawa bilang ya sebenarnya yang bagus itu kalau untuk kain bisban itu potongannya serong ya jadi saya salingkan serong cuman kalau untuk efisiensi kalau dalam kasus bikin masker ya potongannya seadanya malang boleh ya mujur juga boleh tapi kalau yang bagus itu sebenarnya potongannya itu yang serong kayaknya jadi dia bisa melar kalau ini mati ya nah ini dimasukkan ke sini sama seperti corong sebelumnya masukan seperti ini didorong oke nah bedanya kalau ini cara pakai seperti ini eh saya akan kaitkan disini ya krupal krupal ini nah ujungnya ini kita bisa tarik dulu kita tarik dulu ya kita lipat manual kalau startnya lipat manual karena lipatannya kan begini ya kita jahit dulu jahit ujungnya sedikit seperti biasa jahit seperti biasa tahan cep satu dua tahan cep kan cukup bentar saya nyalakan mesinnya dulu nah pastikan jarum ke dalam ke dalam menancap ya teman-teman ya diperhatikan sama untuk mesin gisul juga nah bagian yang ini kita selipkan jadi bagian bawah ini ini udah nekuk ya kita masukkan sambil ini ditahan seperti ini yang atasnya juga dinaikkan eh dimasukkan juga pokoknya ini dimasukkan nah seperti ini nanti kan ini kendor gak apa-apa kalau agak susah kita tarik lagi ke belakang tarik ke sini ini pokoknya biar rapi biar ngelipat seperti ini kita tahan bagian belakangnya ini kita dorong sepatunya nah seperti ini oke nanti kebanyakan dorongnya nah gaya-gaya seperti ini yang paling penting itu pokoknya ini posisi ini harus lurus jadi ujung kelima ini dengan jarum kalau dilihat dari sini ya harus lurus jadi itu yang posisi yang paling tepat saya akan coba nah saya coba tunjukkan ini agak terlalu minggir teman-teman jadi bawahnya gak kena kita bisa geser lagi sedikit setelahnya mungkin apa ini kurang kesini ya jadi ini bisa digeser lagi pokoknya ini setelahnya bisa dirubah-rubah biar pas kita harus coba-coba juga ya dijajah lagi dijajah lagi gitu ya biar ketemu setelahnya yang enak yang pas gitu untuk mesin klasik juga sama seperti itu untuk mesin hitam kadang-kadang dari bawahnya itu belum tupas bentar ini udah agak mendingan udah kena ya udah-udah ini kurang sedikit lagi sepertinya ini kurang mentok memang harus mentok berarti yang ini setelahnya ini ditentukan kadang-kadang oleh ininya juga ukuran kainnya sama ukuran sepatunya nomernya beda-beda teman-teman harus improve sendiri ya jadi ini harus di mepetkan lagi atau direnggangkan nah nanti kalau udah bagus seperti ini hasilnya nah seperti ini jadi udah kalau tadi pertamanya agak apa namanya kayak melintir gitu ya kalau ini udah bagus kita tinggal coba bisa saya masukkan kalau ini masukannya juga gampang sama dari sini ya belakang nih dari sini misalkan kita memasukkan kayak maskernya gitu kalau misalkan kayak baju atau apa kainnya tinggal masukkan di sini kita dorong depan biar nyampe agak sini ya beli kita pegang saja ininya nah seperti ini hasilnya bagus ya temen-temen ya rapi ini lebih praktis menurut saya jadi kita gak usah ganti tatakan gak usah ganti sepatu kalau buat temen-temen kadang-kadang kita harus nyetel lagi kalau kayak giginya kalau ini kan udah standar jahit biasa kalau buat jahit bisa berarti buat ini bisa kok oke temen-temen semoga infonya bermanfaat selamat belajar dan berkarya saya sumanto dari campra studio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax